Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu Asi. Kali ini Ibu Asi akan mengajak kalian berkarya. Berkarya apa ya? Kalian penasaran? Ibu Asi akan membuat sebuah perahu. Bahan-bahannya adalah kartun telur, potongan kertas HVS, macam-macam kertas origami, seutas benang, gunting, sebatang lidi, krayon, dan selotip atau perekat. Langkah pertama kita mulai ya. Kita akan memotong kertas HVS ini menjadi bentuk segitiga. Kalian tahu tidak bentuk segitiga? Pasti kalian sudah tahu ya. Nah, kita mulai potong kertas HVS ini menjadi bentuk segitiga. Nah, seperti ini teman-teman. Ibu Asi punya dua buah segitiga, tapi yang akan Ibu Asi gunakan hanya satu. Sebelumnya, kita hias dahulu ya. Kertas segitiga ini menjadi hiasan yang kalian suka. Kalau Ibu Asi ingin membuat matahari. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu, potongan segitiga yang sudah Ibu Asi gambar, akan Ibu Asi tempel pada sebatang lidi tadi. Nah, bagian ini ya teman-teman. Nah, kita beli rem dulu. Jangan lupa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi terbentuk sebuah bendera. Kemudian, kita akan menggunting origami ini menjadi bentuk persegi. Nantinya, kita potong menjadi sebesar ini ya. Lalu, kita bagi tiga. Nah, nanti kalau sudah menjadi persegi panjang, seperti ini teman-teman. Semua origami yang warna-warna tadi, digunting kecil-kecil seperti ini ya. Nah, kemudian kita lipat menjadi dua dan ujungnya kita gunting. Nah, lakukan hal yang sama pada semua warna origami ini. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini teman-teman. Setelah itu, potongan origami ini akan buah ditempel pada seutas benang yang sudah kita siapkan. Nah, ini teman-teman. Jangan lupa ya, diberi lem dahulu. Setelah diberi lem, lalu rekatkan atau tempelkan pada seutas benang tadi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama, seperti ini, ditempel pada benang tersebut. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Lihat. Sekarang, kita mulai hias ya. Karton telur ini untuk menjadi sebuah perahu. Kita tancapkan lidi ini pada ujung karton ini. Wow, agak keras ya. Nah, supaya dia lebih kuat, kita beri perekat ya. Agar lebih kuat dan tidak goyang. Wow, bendera pertama sudah dipasang. Yang berikutnya, kita akan tempel warna-warni ini seperti menjadi bendera. Kita ikat. Pada ujung lidi bendera yang berbentuk segitiga ini atau yang berbentuk matahari ini. Nah, sebentar teman-teman. Sedang buas dilakukan ya. Nah, lalu kita tempel ke ujungnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, akhirnya terbentuk seperti ini benderanya teman-teman. Wow, kena angin. Benderanya berkibar-kibar. Begini teman-teman. Nah, mudah kan? Kalian bisa lakukan ya nanti bersama ayah dan ibu. Sampai sini dahulu karya bersama ibu Asti. Nantikan karya-karya menarik lainnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.